Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Kali ini saya akan menuturkan kisah salah seorang keturunan Igusti Pasak Gel-Gel Pegatepan yakni Kipasa Manikmas di Gurun Pasak Gel-Gel. Beliau adalah putra sulung Igusti Pasak Gel-Gel Pegatepan. Dari sebelas bersaudara, hanya beliau satu-satunya yang pindah ke seberang laut yaitu ke Nusa Penida. Sedangkan dua orang adiknya tetap tinggal di Gel-Gel, tiga orang pindah ke wilayah Buleleng dan lima orang lainnya pindah ke wilayah Karangasem. Pada masa pemerintahan dalam Gel-Gel Sri Watu Renggong, ada rakyat Nusa Penida yang datang menghadap Dalam di Gel-Gel. Ia menghadap untuk melaporkan bahwa rakyat Nusa Penida sangat resah dan tidak tahan hidup di bawah pemerintahan Dalam Bungkut, sebab Dalam Bungkut sangat bengis dan memerintah dengan sewenang-wenang. Laporan itu ditindaklanjuti Sri Dalam Watu Renggong dengan memberi perintah kepada Igusti Peminggir untuk membinasakan Dalam Bungkut. Igusti Peminggir kemudian berangkat ke Nusa Penida, disertai pasukan berkekuatan sekitar 1.600 orang lengkap dengan persenjataannya. Akan tetapi, Igusti Peminggir dan pasukannya tidak berhasil membinasakan Dalam Bungkut sebab selain Dalam Bungkut sangat sakti dan memiliki Laskar Wong Samar, ia juga dibantu oleh Kipasek Manik Mas de Gurun Pasek Gel-Gel yang memiliki ilmu kediadmikan yang tinggi. Igusti Peminggir dan pasukannya gugur dalam menjalankan misinya. Ada yang menemui ajal ketika pertempuran sedang berlangsung, ada pula yang meninggal pada saat mundur dari Nusa Penida, dan yang lainnya tewas setelah kembali ke Gel-Gel. Selama pertempuran Dalam Bungkut mengerahkan Laskar Wong Samar, sehingga Igusti Peminggir dan pasukannya tidak bisa berbuat banyak karena menghadapi musuh yang tidak kelihatan wujudnya. Kemudian disebutkan bahwa terjadi pertentangan antara Dalam Bungkut dan di Gurun Pasek Gel-Gel. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka di Gurun Pasek Gel-Gel meninggalkan Nusa Penida dan kembali ke Gel-Gel. Setelah sampai di Gel-Gel, beliau kemudian tinggal di sebelah timur laut pertigaan jalan desa Tojan, Kelungkung. Mengetahui di Gurun Pasek Gel-Gel kembali ke Gel-Gel, dalam Sri Watu Renggong segera mendekatinya untuk memperoleh informasi mengenai Nusa Penida, terutama menyangkut dalam bungkut. Di Gurun Pasek Gel-Gel menguraikan secara rinci tentang keadaan Nusa Penida dan dalam bungkut yang bengis dan berperilaku sewenang-wenang itu. Selain itu, disampaikan pula mengenai rahasia dan kelemahan dalam bungkut. Di Gurun Pasek Gel-Gel berharap semoga informasi yang ia berikan bisa dimanfaatkan oleh dalam Sri Watu Renggong untuk mengambil keputusan dan tindakan guna mengakhiri kekejaman dalam bungkut. Setelah mendapat informasi lengkap dari Di Gurun Pasek Gel-Gel, dalam Watu Renggong kembali mengirim pasukan ke Nusa Penida. Kali ini dipimpin oleh Gusti Ngurah Jelantik dengan tugas yang sama yakni membinasakan dalam bungkut. Atas petunjuk di Gurun Pasek Gel-Gel, Gusti Ngurah Jelantik dan pasukannya berhasil membinasakan dalam bungkut. Sejak saat itu, rakyat Nusa Penida merasa lega karena sudah terbebas dari kekejaman dan kesewenang-wenangan dalam bungkut. Sebelum dalam bungkut mengembuskan nafas terakhir, ia sempat berpesan kepada Gusti Ngurah Jelantik bahwa ia rela mati karena dalam Sri Watu Renggong yang menghendaki. Selain itu, ia juga menyatakan menyerahkan Nusa Penida dan rakyatnya, termasuk Laskar Wong Samar yang telah membantunya selama ini. Di Gurun Pasek Gel-Gel kemudian disebutkan berputra dua orang masing-masing di Pasek Togok yang bertempat tinggal di Banyar Muntik Desa Kubu dan di Pasek Gel-Gel Ceniga bertempat tinggal di Banyar Batu Dawa Desa Kubu. Keduanya berada di wilayah Karangasem. Demikian kisah keturunan Igusti Pasek Gel-Gel Pegatepan yang sempat tinggal di Nusa Penida menurut buku Jeromangku Gede Ketul Subandi yang berjudul Babad Pasek Mahagotra Pasek Sanak Sabterasi. Apa pendapat sahabat? Silakan tulis di bawah ya. Rahayu. Sub indo by broth3rmax